Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan channel Uternet yang berisi tutorial dan review produk. Kali ini Uternet akan membuat tutorial dan berbagi pengalaman membayar pajak kendaraan atau memperpanjang STNK di gereh samsat kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur. Karena membayar pajak di samsat kecamatan sat-sat sekali, tidak sampai 10 menit selesai. Tapi ini tergantung waktunya ya, dan lokasinya makin dekat dengan tempat tinggal. Menurut petugas, gereh menerima pembayaran pajak kendaraan yang berlamat di seluruh Jakarta. Jadi bukan bagi yang tinggal di kecamatan Pulau Gadung saja. Cara ini bisa juga diterapkan untuk motor dan mobil, serta di gereh samsat lainnya di Jakarta. Nanti akan saya sampaikan di kecamatan mana saja yang sudah ada samsatnya. Nah, sementara itu untuk provinsi lain, saya belum mengetahui apakah ada atau tidak. Oke, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Sebelum ke gereh samsat, siapkan dulu syarat-syaratnya, yaitu BPKB, STNK, dan KTP. Aslinya dibawa dan difotokopi satu rangkap ya. Untuk BPKB, yang difotokopi, yaitu lembar identitas kendaraan, lembar identitas pemilik kendaraan, dan dokumen persyaratan registrasi pertama. Oh iya, jangan lupa membawa pulpen, dan pembayaran pajak kendaraan ini tidak bisa diwakilkan. Lanjut, sekarang kita ke gereh samsat Pulau Gadung, Jakarta Timur. Alamatnya di kantor kecamatan Pulau Gadung, Jalan Raya Bekasi, Jati Negara Kaum. Nama alamatnya Jalan Raya Bekasi, namun letaknya bukan di Bekasi ya. Oh iya, pajak kendaraan saya sudah terlambat 2 bulan. Namun jika sudah terlambat lebih dari 1 tahun, saya belum tahu apakah bisa atau tidak. Letak gerehnya ada di depan kantor kecamatan, sehingga kita tidak perlu masuk ke dalam gedung. Saya ke gereh sekitar pukul 10 pagi, dan hanya ada satu orang yang sedang mengurus. Menurut petugas parkir, jika pagi hari agak ramai, tapi sepertinya tidak seramai jika kita mengurusnya di samsat wilayah. Karena jika kita di samsat wilayah, misalnya di samsat Jalan Kebun Anas, pukul 10 pagi masih ramai. Gereh ini buka dari pukul 9 hingga jam 2 siang. Dan istirahat jam 12 hingga jam 1 siang. Jika Jumat, istirahat jam 11 hingga jam 13 atau jam 1 siang. Gereh buka setiap Senin hingga Jumat, kecuali di hari libur nasional. Selanjutnya, kita minta formulir pendaftaran terlebih dahulu, loketnya yang paling kanan, yang saat ini jika di foto ada yang sedang ada orangnya. Cara mengisi formulir ditempelkan di kaca, kita cukup mengisi nomor kendaraan, kemudian nama lengkap, alamat dan nomor telepon saja. Kemudian, serahkan formulir pendaftaran, beserta syarat-syarat layaknya, kembali ke loket yang di paling kanan. Tidak berapa lama, kita diminta melakukan pembayaran di loket paling kiri. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai, namun kata petugasnya, bisa juga dengan menggunakan kartu debit. Kemudian, kita menerima tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran. Prosesnya, sejak dari awal, tidak sampai 10 menit. Bahkan jika dihitung, jika dari penyerahan berkas dan formulir, maka tidak lebih dari 5 menit. Namun sekali lagi, ini mungkin tergantung waktu datangnya ya, jika pagi hari, mungkin agak lama sedikit. Nah, saat ini ada 5 gereh samsat kecamatan. Selain di Kecamatan Pulau Gadung, juga ada di Kecamatan Pasar Minggu, Kebenjuru, Kemayoran, dan Kecamatan Penjaringan. Demikian, kawan-kawan, tutorial dan pengalaman membayar pajak kendaraan bermotor di samsat kecamatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.